Wanita berjenggot Annie John Annie John selahir dengan kelainan genetik yang menyebabkan rambut bertumbuh secara abnormal di bagian wajah atau biasa disebut dengan wanita berjenggot Hipertricosis Hipertricosis ini adalah sebuah kelainan genetik yang menyebabkan satu orang dari kedua jenis selamin mengembangkan rambut secara berlebihan di seluruh tubuh mereka termasuk wajah si Annie Jons ini menurut data yang aku dapetin ya Annie Jons ini tuh gak diketahui dia lahirnya pada tanggal berapa atau meninggalnya pada tanggal berapa dan tinggalnya pun dimana tuh gak pernah diketahui tapi ada sebuah gambar atau foto di jaman dulu itu brosur untuk penyenggaraan sirkus waktu itu dengan gambar seorang wanita yang memiliki jenggot pada wajahnya Mau Rise Till lahir pada 23 Oktober 1903 dan meninggal pada tanggal 4 September 1954 di umurnya yang kelima puluh tahun dengan tinggi badan 1,75 meter dan berat 122 kilogram Maurice Tillet ini dijulupi sebagai manusia paling jelek di dunia Ishak B. Fragut lahir pada tanggal 12 Mei 1841 dan meninggal pada tanggal 5 Januari 1887 dan dia memiliki kelainan genetik juga dan biasa disebut oleh bahasa rakat luas kerangka yang berjalan atau kerangka manusia yang hidup karena sangkit kurusnya si Ishak ini Ishak lahir pada tanggal 21 Mei 1841 di Esbrite Water, Massachusetts gak tau penyebutan ya gini kalau salah komen aja di bawah oke meskipun di awal lahir kelahirannya si Ishak ini dia keliatan tumbuh dengan normal namun di usia ke-12 tahun Ishak mengalami penurunan berat badan yang sangat drastis dan permanen seketika setelah merasakan sakit saat berhenti berenang penurunan berat badan terus berlanjut sepanjang hidupnya meski memiliki nafsu makan yang sehat dan normal pada umumnya dan ini pula lah yang menyebabkan si Ishak ini meninggal karena penurunan berat badan yang terus menerus terus menerus dan pada tahun 1865 Ishak memulai karirnya sebagai pemain sirkus dengan julukan tengkorak berjalan dan Ishak mendapatkan bayaran sebesar 80 USD pada waktu itu pada usianya yang ke-44 tahun Ishak memiliki tinggi 168 cm dengan berat hanya 19,5 kg saja wow gimana bisa orang yang tinggi 168 cm dengan berat hanya 19 kg bisa bayangin gak sekecil dan sekurus apa dia Julia Pastrana Julia lahir pada Agustus tahun 1834 di Meksiko dan meninggal pada tanggal 25 Maret 1860 di usianya yang ke-25 tahun cukup muda ya usianya baru 25 tahun pada saat dia meninggal waktu itu Julia adalah seorang penyanyi pada abad ke-19 yang menderita Hipertriposis Hipertriposis adalah sebuah kelainan genetik lagi yang membuat sekujur tubuhnya itu menembuhkan rambut secara abnormal jadi seluruh badannya dia itu penuh atau ditutupi dengan gigi rambutnya dia dilahirkan dengan kondisi genetik Hipertriposis yang membuat wajah dan tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam lurus telinga dan hidungnya luar biasa besarnya dan giginya tidak beraturan Pangeran Randian Pangeran Randian lahir pada tanggal 12 Oktober 1871 di Guyana Inggris dan meninggal pada tanggal 19 Desember 1934 di usianya yang ke-63 tahun Pangeran Randian atau biasa juga orang sebut Randian Radeon dijuluki sebagai Pillow Man atau laki-laki bantal kenapa disebut laki-laki bantal karena seperti yang terlihat pada cuplikan ini bahwa beliau ini memiliki kelainan genetik dimana beliau tidak memiliki kaki dan tangan yang utuh Pangeran Randian ini juga memiliki banyak nama panggung selain laki-laki bantal dia juga dijuluki sebagai ular the human torso, the human cat pillar, dan yang terakhir yang tadi, Pillow Man lahiran Guyana dengan sindrom tetramelia dia terkenal dengan kemampuannya melinting rokok menggunakan mulutnya dan bergabung pada sirkus pada usia 18 tahun bekerja selama 45 tahun dalam sirkus the liar man of Borneo Waino dan Plutonor aku dari Borneo aku baru dengar si manusia ini, manusia unik ini sekarang karena aku ngereset-ngereset data-data manusia unik tapi aku gak pernah dengar cerita tentang manusia liar dari Kalimantan jadi the liar man of Borneo yang bernama Waino dan Plutonor sepasang kurcaci yang sangat kuat yang bergabung pada sirkus lagi-lagi bergabung PT sirkus yang memuat berbagai macam manusia-manusia unik pada waktu itu Waino dan Plutonor sebenarnya memiliki nama asli yaitu Hiram dan Barney Davis dua bersaudara yang cacat mental lahir pada tahun 1825 di Inggris dia lahirnya di Inggris tapi kenapa orang-orangnya begitu di Borneo? mereka memiliki tinggi 40 inci atau 100 cm nah kalau yang tadi si Jendral Tom itu tingginya 50-an 50-an cm segini kalau si manusia Borneo ini tingginya 100 cm kira-kira kisaran anak umur 3 tahun dan beratnya sekitar 20 kg namun mereka bisa melakukan pekerjaan yang sangat berat gak seperti kelihatan tubuhnya yang kecil si manusia Borneo ini memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga dia mampu untuk mengangkat beban berat dan berbulat dengan tubuhnya yang kerdil nah ini cerita sedikitnya Hiram dan Barney ini diberikan nama baru oleh PT Barnum yaitu Waino dan Plutonor yang menginspirasi sebuah cerita berlatar belakang yang sensasional mereka dikatakan berasal dari Kalimantan atau Borneo sebenarnya mereka gak berasal dari Kalimantan cuman si PT Sirkus ini itu membuat kayak isu untuk naikin pamurnya mereka gitu dan mereka dihargai sebesar 50.000 USD setiap tampil karena settingan yang berasal dari Borneo tadi atau Kalimantan tadi membuat pamur mereka naik jadi mereka tour keliling dunia itu gak ada jedanya yang tadinya mereka dibayar 50.000 USD dalam penampilannya naik menjadi 200.000 USD selama 25 tahun berikutnya wow wow itu merupakan jumlah yang sangat besar ya untuk tahun itu kalau sekarang itu setara dengan sekitar 6 juta USD Mereka berdua masing-masing dikatakan mampu mengangkat beban hingga 300 won setahun sekitar 140 kg dengan badannya yang hanya beratnya mempunyai 20 kg dan tinggi 100 cm mereka mampu mengangkat beban 140 kg Lucia Zarath lahir pada 2 Januari 1864 dan meninggal pada tanggal 15 Januari 1980 adalah seorang penghibur atau seorang sirkus pemain sirkus di Meksiko dan Lucia masuk di Genius World Record sebagai orang dewasa teringan paling teringan yang pernah tercatat di sejarah dunia dengan berat 2,1 kg pada usianya yang ke-17 tahun usia 17 tahun dengan berat 1 kg setara sama gula gula kecil gula gula ya gula 1 kg yang biasa dijual di supermarket atau minimarket dingin banget dingin banget si Lucia ini meninggal pada usianya yang ke-26 tahun penyebab kematiannya adalah hipotermia kedinginan dikenal dengan sebutan nama manusia dewasa teringan yang pernah ada dengan tinggi 24 inci atau 610 mm 610 mm itu 60 cm ya 60 cm berarti tingginya hampir sama kayak si General Tom tadi nah gimana untuk cerita yang satu ini satu hal yang patut kita contoh dari mereka-mereka ini adalah semangatnya mereka untuk menghadapi kenyataan dimana mereka punya keterbelakangan fisik tapi tidak menguburkan atau menghilangkan semangat mereka untuk tetap menjadi orang-orang yang berguna mereka mempunyai keterbelakangan fisik tapi mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada orang-orang yang normal ya gak sih ini tuh cerdik tau gak cerdik banget cerdik banget dimana orang-orang normal itulah yang menjadi penontonnya dan memberikan uang kepada mereka semua yang mempunyai keterbelakangan fisik jadi harusnya kita ya normal ini juga harusnya